Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersumpah kembali tentunya bersama saya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar WhatsApp ya. Dimana disini kita akan membahas cara mendaftar untuk WhatsApp yang versi bisnis, tonton ya. Oke, jadi langkah yang pertama teman-teman bisa langsung saja dapatkan untuk aplikasi dari WhatsApp-nya di Playstore ya, jadi WhatsApp bisnis. Kita ketikkan saja WhatsApp bisnis ya, bisnis seperti ini. Kemudian disini nanti teman-teman tinggal di-install saja untuk aplikasinya. Kemudian setelah kita install untuk aplikasinya, nah disini untuk cara mendaftarnya, teman-teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasi dari WhatsApp-nya. Oke, disini kita cari, ya ini WhatsApp bisnis ya, kita masuk seperti ini. Oke, kita masuk kemudian disini untuk cara mendaftarnya, teman-teman tinggal klik saja di bagian setuju dan lanjutkan seperti ini. Kemudian disini teman-teman bisa klik saja di bagian gunakan nomor lain. Nah, disini kita bisa menggunakan nomor baru ya, ketika ingin mendaftar ke dalam WhatsApp versi bisnis. Nah, disini teman-teman tinggal masukkan saja untuk nomornya. Oke, kita masukkan untuk nomornya seperti ini. Kemudian disini teman-teman tinggal klik saja di bagian lanjut ya. Oke, kita klik di bagian lanjut seperti ini. Nah, kemudian disini kita akan mendapatkan kode konfirmasi, teman-teman ya. Nah, disini tinggal kita tunggu saja untuk kode konfirmasinya. Dan disini untuk kode konfirmasinya langsung masuk ya. Dan untuk verifikasi selesai, kemudian kita klik saja di bagian lanjut. Kita klik di bagian izinkan dan kita izinkan untuk WhatsApp bisnis seperti ini. Oke, nah disini teman-teman tinggal masukkan saja untuk nama profil kita ya. Misalkan seperti ini. Nah, kita ketikkan saja untuk nama kita. Kemudian disini untuk kategori, teman-teman tinggal klik saja di bagian logo pensil. Nah, disini teman-teman tinggal pilih saja untuk kategorinya, bisa bisnis lain, layanan otomotif, pakaian ya. Ataupun yang lainnya. Nah, disini saya akan klik saja di bagian bisnis lain. Kemudian kita klik saja di bagian lanjut seperti ini. Dan oke, otomatis disini kita sudah berhasil mendaftar ke dalam WhatsApp bisnis ya. Kemudian kita klik saja di bagian mulai seperti ini. Nah, disini teman-teman bisa menambahkan item jika teman-teman ingin menggunakan WhatsApp bisnis ini untuk berjualan ya. Nah, disini kita klik saja seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menambahkan barang-barang ataupun produk-produk dari katalog ataupun dari galeri teman-teman ya. Dan pastikan teman-teman disini bisa ubah untuk profilnya terlebih dahulu. Nah, disini untuk tampilannya adalah seperti ini. Jadi kita sudah berhasil teman-teman ya. Nah, untuk di bagian atas disini ada profil bisnis, kemudian ada katalog. Nah, untuk katalog ini ya sistemnya adalah memasukkan produk-produk yang ingin kita jual. Nah, caranya teman-teman tinggal klik saya di bagian tanda plus, kemudian tambahkan nama item. Kemudian harga yang disarankan ya, kemudian di bagian bawah adalah deskripsi. Nah, deskripsi tersebut menjelaskan barang yang kita jual ini. Nah, oke jadi seperti itu. Untuk cara mendaftar ataupun masuk ke dalam WhatsApp versi bisnis ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!